Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor Ya, kali ini kita garap motor VarioTekman 125 ini ya Disini motornya keluhannya yaitu mesinnya bunyi kasar Nah, bunyinya seperti apa? Langsung kita cek bersama-sama ya Dan nanti kita akan analisa ya Apa aja part-part yang harus dicek jika motornya bunyi seperti ini Oke, langsung kita kunci kontak on saja Dan kita tes hidup motornya Terima kasih Terima kasih Ya, oke kawan Nah, oli-nya masih kawan Tapi sudah sangat-sangat hitam Ya, ini sudah waktunya ganti ya Tapi terindikasi juga ini apa ya Ada kerak-kerak hitam seperti kecap ini ya Ini takutnya ini terkena oli palsu ini kawan Ya, oke langsung kita bongkar aja Karena ini oli-nya masih ya Langsung kita analisa bagian Apa namanya Stut keteng atau stut tensioner ya Ini motornya memang kotor Disini lagi musim hujan kawan Apaikan saja Untuk itu saya bongkar dulu ya Biar cepat ya Dan kita cek stut tensioner nya Apakah stut tensioner nya masih bagus Atau masih berfungsi dengan baik Atau memang sudah rusak Oke, sebelum melanjutkan videonya Silahkan klik like, subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update tutorial terbaru Dari Hafiz Motor Oke, lanjut Posisi stut keteng atau stut tensioner Yaitu disini nih kawan Di bawah trutol body ya Untuk bisa membuka stut keteng atau stut tensioner nya Kita harus mencopot trutol body nya dulu ini Boot manifold nya Kita copot dulu agar bisa membukanya itu ya Oke, lanjut kawan Nah, ini trutol body sudah saya bongkar ya Ini trutol body nya juga kotor ya Nanti sekalian kita service aja Nah, ini bautnya sudah saya longgarkan ini Langsung kita copot aja ya Nah, ini dia kawan Yan benar sekali kawan Ini stut tensioner nya sudah jebol Alias tidak berfungsi lagi Nah, ini kalau sudah seperti ini Sebenarnya kita harus ganti saja kawan Kalau mau lebih simple ya Kalau kawan-kawan mau Men-service nya sebenarnya juga bisa Tapi agak ribet Tergantung kondisi stut nya itu sendiri ya Kalau yang masih memungkinkan di benerin Atau di service ya di service saja Kalau memang budget nya cukup Biar langsung diganti baru saja Biar lebih simple dan aman Dan terjamin Oke kawan Untuk mempercepat waktu Langsung saya service saja dulu Trutol body nya ya Ini sudah sangat hitam ini Kotor sekali Untuk service trutol body Sudah ada di video saya sebelumnya Jadi mohon disimak saja Ini langsung saya akan bersihkan nanti Dan langsung nanti kita ganti stut tensioner yang baru Dan nanti kita cek bersama-sama hasilnya ya Oke lanjut kawan Nah ini sudah saya siapkan stut tensioner yang baru Ini tentunya yang original ya Pastikan barangnya bagus Kalau sudah original saya pastikan Kualitasnya sudah terjamin ya Dijamin awet juga Ini langsung siap kita pasang saja Dan ini trutol body juga sudah saya bersihkan Ya memang sih keraknya memang membandel itu Karena memang Apa ya Jarang dilakukan penservisan kayaknya motor ini ya Nah penyakitnya ini Langsung kita Ganti baru dan ini pensiunkan saja ya Oke untuk mempercepat waktu Langsung saya pasang saja Dan kita cek bersama-sama nanti Yuk lanjut kawan Disana terlihat Stut tensioner yang baru sudah terpasang Dan trutol body sudah diservis tadi Dan sudah saya pasang rapi seperti semula Untuk itu langsung kita tes bersama-sama Dihidupkan ya Apakah moternya sudah hidup normal Atau memang masih bunyi kasar Langsung tes saja Kunci kontak on Stutter ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Yuk kita matikan dulu Oke kawan Penyakit kali ini beres Yaitu hanya pada Stut tensioner nya saja Atau stut ketengnya saja yang rusak ya Setelah kita benarin Eh setelah kita ganti Stut tensioner yang baru Ternyata bunyi mesinnya Sudah sangat-sangat halus dan normal Tidak ada kendala apapun Ya oke kawan Sampai disini dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan tonton terus video-video saya selanjutnya Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Sukses Halo kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor Iya kali ini kita bahas Masalah stut tensioner Atau stut keteng Atau stut kampret ya Atau bisa dibilang Tojokan rantai keteng Seperti itu Bahasanya memang lain-lain kawan ya Nah disini Kondisi stut kampretnya Atau stut ketengnya ini Rusak semua kawan Ini jebol Mengakibatkan bunyi mesinnya kas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih